Berkonsep saresehan, Ikatan Advokat Indonesia Tasikmalaya menggelar diskusi bersama dalam optimalisasi peran DPC Ikadin Tasikmalaya yang berintegritas. Kegiatan yang diinisiasi Ikadin Tasikmalaya ini dalam rangka sinergi lintas organisasi advokat dalam mempertajam peran dan fungsi advokasi hukum sekaligus silaturahmi antar anggota Ikadin baik di daerah maupun pusat. Acara yang dipandu Direktur Taman Jingga, Ipa Jumrotur Faliha, dihadiri sejumlah pemateri dan fakar hukum seperti Agus Rejasa, Siadari Advokat Senior Dewan Kehormatan DPC Ikadin Tasikmalaya, Ecep Nur Jamal Advokat Senior Dosen dan Penulis Buku Hukum Peradilan Islam di Indonesia, dan Arief Hendriana Sekjen DPC Ikadin Tasikmalaya. Kemudian ketika saya bisa menyimpulkan dari cara sumber pertama bahwa Ikadin ini dari senior-seniornya penduduknya adalah para pejuang pembela H. Dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh kader-kader Ikadin selanjutnya. Dan ini pembicara kedua, bahwa sumber duka menjadi profesi advokat ini banyak dinamikannya. Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Ada saatnya baper, tapi bukan kue waper ya. Ada saatnya baper ketika membela yang lemah, tapi harus tegak juga ketika memang kawan menjadi lawan di dalam peracara. Intinya, dari pembicara terakhir ini, bahwa integritas kita memang harus dimukamakan dan kita menjadi kaum yang menangkik. Ikadin merupakan organisasi profesi dan perjuangan mandiri yang mengemban misi luhur pada advokat Indonesia. Sehingga, Ikadin siap berkomitmen dan bersinergi dengan organisasi profesi advokasi lainnya dalam memperjuangkan kaum lemah serta pejuang HAM agar terciptanya keadilan dalam hukum. Ikadin juga turut membangun dan mengembangkan hukum nasional dan advokat di Indonesia. Hal tersebut tidak lain dalam menjaga integritas dan karakter dalam membangun bangsa dan negara. Yanto Supriyatna, Redar TV, melaporkan.